Intro Yeay, happy morning homies! Episode kali ini spesial banget loh, karena aku lagi berada di Bandung. Pastinya aku bakal datengin rumah estetik dan tempat-tempat menarik yang ada di Bandung. Kali ini aku mau datengin rumah minimalis yang unik banget. Tapi aku gak sendirian loh homies. Aku ditemenin sama cowok kece Chan Kelvin, yang bakal nemenin aku selama di Bandung. Halo homies, kembali lagi sama aku Glenda di acara Home Sweet Home. Nah hari ini spesial banget ya, aku lagi di Bandung loh. Dan juga aku ada kedatangan, pintar kamu yang pastinya kalian juga udah kenal nih. Siapa ya? Siapa ya itu? Ini nih Chan Kelvin. Hei! Apa kabar semua? Halo homies, Assalamualaikum! Wah seneng banget nih aku hari ini bareng sama Glenda. Jadi sekarang kita pengen liat apa nih Glenda? Kita sekarang lagi di rumah Purnama. Ya ini berlokasinya di Bandung loh. Oh iya rumah Purnama. Dan juga ini tempatnya kalian bisa liat ya. Industrial banget homies. Liat dari kayak, fasadnya udah beda loh. Kan fasad orang biasanya kan gak pake yang kayak gini nih yang warna hitam, terus pake roaster. Terus juga ini kayak gak di chat gitu ya. Jadi kayak masanya udara juga tetap masuk, tapi ada juga privasi. Wah homies, dari depan rumahnya aja udah industrial banget. Dengan dominasi warna abu dan hitam. Penasaran kan gimana dalemnya? Masuk yuk! Nah homies, lebih mulai dari area karpotnya ya. Ini liat deh lantainya. Ini kolon blok ya? Iya betul kolon blok. Tapi dia penyusunnya pake, emang kayaknya ada bentuk. Udah beda-beda, terus ada juga hexagon kayak gini. Nuansa industrialnya berasa banget nih. Bahkan sampai lampu di teras depan ini menggunakan gagang kran dan edition lamp. Unik banget ya homies. Ini biar senada ya, ini kan semuanya tuh geometris ya. Liat deh kursinya. Bahkan ini dicari juga yang geometris gitu. Bentuknya jadi matching, ditaro di sini. Nah kita ketemu dulu kali sama pemilik rumah. Wah, main duduk-duduk aja. Lalu suruh duduk, suruh duduk aja main kita. Nisi. Nisi mbak. Emang Nini. Halo Pak Coba. Selamat menang, mbak. Kita numpang dulu ya untuk liat-liat rumahnya. Ya boleh. Selamat menang, mbak. Ya, misi ya. Aduh, rumahnya keren banget nih. Misi banget. Ini kayak unfinished gitu ya nggak sih? Ya betul. Kayak ini temboknya tuh nggak dicat, terus juga batu-batanya tuh masih kelihatan. Ya, kemudian kita pake data expose sama pemain gitu. Jadi kita industri langsung dapet. Industrialnya kuat sekali ya di sini ya. Dari pemilik hapus, saklar rambu, jadi pilih warna hitam. Kayaknya sofanya warnanya senada ya sama temboknya ya. Sama-sama kaya abu-abu gitu. Betul. Biasanya kalau kita ngeliat di ruang tamu ataupun di ruang mana kan lukisannya ada bener-bener nyata tulisannya ya. Ini kayak cuma sambung-sambungan kayu. Ya, betul. Emang kalau misalnya kalian ya homies pengen bikin suasana yang industrial, Edison Lamp ini cocok banget loh untuk menciptakan suasana industrial ini. Terus kalau yang di pojok ini apa nih? Ini tuh namanya Dry Tom sama pakenya Seagrass. Emang digunakan untuk hiasan-hiasan rumah kayak gini. Dan terus ini juga pake rotet. Oh iya. Nah kaca ini emang cocok banget ya ditaruh di dinding ini. Karena kan ini semuanya bata ya dari atas sampai bawah. Itu tuh baru full bata. Dan ini emang buat biar kesannya tuh gak full bata. Jadi ada emang kaca untuk kecantikan ruangan juga. Dan juga biar gak terasa terlalu masif ini ruangannya gitu. Jadi gak blocking banget. Eh Ceng, liat deh yang ruangannya tuh kayaknya lucu deh. Oh iya bener nih, lucu banget nih. Wah yang ini ruangannya tuh beda ya dengan yang tadi ya. Ini yang lebih kayak yang aku bilang plastik tua. Itu yang repro ya, old school. Yang segera, vintage, dari kayak pemakai jendelanya juga ya. Iya betul. Ini juga kayak ini pilihnya warna kulit, terus juga kayu pemainan warna kayu. Dan ada ini. Oh ecek gondok juga. Terus diperkuat tuanya itu dari TV-nya ini. Nah jadi barang antik tuh sebenernya cocok banget untuk dekorasi ruangan. Eh terus juga yang beda adalah gini. Aku ngerti dari tadi ya, pot biasanya kan cuma pot top gitu ya. Ini kayak ada tempat buat keranjang bawaannya gitu ya. Ini lucu lho. Ini arsen-arsen gini lho. Terus yang bedanya lagi adalah mungkin tempat gue selama ini kan abu-abu ya. Ini warnanya macem-macem. Kenapa ya? Kenapa ada dua warna dinding yang berbeda ini ya? Tentunya sengaja, karena kan biar ada bedanya dikit lah. Ide menarik nih untuk homies di rumah, agar dinding tidak terkesan monoton, disini diberi aksen warna cat yang berbeda dengan warna hijau dan abu kecoklatan. Terlihat simpel, tapi memberikan kesan yang berbeda lho homies. Nah kayaknya area sini ya, walaupun udah dicat kayak ya warna-warni sih, tapi kayaknya masih terlalu kosong ya. Area yang ini? Oh iya ya? Nah homies, sepertinya ruangan di area ini lumayan terlihat kosong. Mungkin ada baiknya, diberikan beberapa ornamen agar ruangan lebih terisi dan menarik. Nah homies, sekarang kita mau mini dekor di area ruangan yang kosong ini. Pertama, kita tambahkan bench yang juga bisa dijadikan storage. Lalu kita tambahkan bantal yang bermotif di bench ini. Kemudian kita tambahkan tanaman monstera ini, dengan terlihat lebih fresh dan juga sebagai penyeimbang. Kemudian kita tambahkan meja kecil dan kita taruh hiasan pas agar lebih estetik. Nah gimana nih homies? Terlihat banget kan perbedaannya? Area yang tadi kosong, sekarang bisa jadi salah satu spot foto yang instagramable banget. Masuk ke area dapurnya juga gak kalah kece nih homies. Lagi-lagi, nuansa industrialnya kental sekali. Dengan adanya Edison lem yang menggantung di atas kitchen island ini. Ini ada lampunya. Aneh ya lampunya ya. Kalau misalnya tempat lainnya tuh kan biasanya lampunya tuh ada yang kayak hiasannya gitu. Ini bener-bener dibiarkan terlihat terekspos gitu. Dan yang berasa adalah ini loh. Korsinya tuh kayak framenya besi gitu loh. Iya. Emang industrialnya tuh identik banget dengan penggunaan besi. Iya, besi dan kayu. Ini lihat deh, penyimpanannya tuh gak umum. Biasanya kan orang ditutup ya. Serasa-serasa ditutup ini nih bolong-bolong loh. Ini pake incorporated metal. Bener. Dan warnanya juga all black. Dan ditambah tutup ada kainnya gitu. Dan yang unik adalah kalau kitchen kitchen set kan biasanya kayak kotak sama rata gitu. Ini kayak beda-beda ya. Iya. Ini dibentuknya emang kayaknya abstrak ya. Kayak susunan bentuk. Ininya juga kayaknya emang sengaja dibuat abstrak ya gitu. Ide yang bagus juga nih homies. Selain kitchen island ini dijadikan sebagai meja makan, ternyata dibawahnya pun dijadikan sebagai storage. Ini kayu apa ya? Ini namanya kayu manglit. Ini berarti kuat ya? Agak beda kayunya, teksturnya juga beda gitu. Dan ini mungkin emang sengaja emang karena menyukain yang urat kayu yang si kayu manglit ini. Wah lebih soft kayaknya ya. Urat-uratnya kayak dikit gitu ya. Terus kayaknya kita lihat yuk. Belum ya? Belum. Ayo boleh, boleh, boleh. Ayo. Wah, ada hal yang menarik nih homies di ruang keluarganya. Kalau biasanya ruang keluarga menggunakan sofa sebagai tempat duduk atau tempat santai, di rumah Purnama ini, ruang keluarganya menggunakan karpet dan binbek. Wah, ini ide yang cukup menarik homies. Dan pastinya jadi lebih santai dan homie banget. Dan nuansa vintage-nya juga masih dibawa di area ruang keluarga ini momies. Di sini terdapat hiasan radio jadul yang estetik banget. Ini juga pajangan di belakangnya lucu ya. Pake yang kerami-kerami gitu kayak anyaman-anyaman. Jadi kayak suasananya tuh masih ada kayak barang-barang homemade-nya berasa banget gitu. Wah, baru lantai satunya aja udah menarik dan industrial banget ya homies. Mulai dari fasad depannya yang didominasi warna abu, lalu masuk ke ruang tamu yang memiliki dua material, satu sisi menggunakan semen exposed dan satu sisi menggunakan bata exposed. Ada juga ruangan dengan furniture dengan nuansa vintage. Area kitchen yang sangat kental dengan nuansa industrial dengan edition lemnya. Dan ruang keluarga yang unik dengan menggunakan beanbag. Makin penasaran kan homies ruangan yang ada di lantai duanya? Jangan kemana-mana ya, tetap di Home Sweet Home.